Intro Halo sahabat terabis, ketemu lagi dengan saya Dea Ariyanti di acara Fashion Today di Stylist Everyday Nah gimana nih kabarnya dari sahabat terabis semua, semoga saja semuanya sehat selalu ya Nah untuk episode kali ini kita akan bertemu dengan alas sumber yang sangat luar biasa Masih muda, memiliki bisnis fashion, tas yang lucu-lucu loh dan bahkan produk itu sangat super bestseller Nah pasti sahabat terabis sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat dan mendengarkan langsung dari owner dari BGF Nah kita panggil saja ya, inilah owner dari TGIF Halo teman-teman Alhamdulillah baik Ini kok cantik banget ya Iya tuh diberkat kardigannya Iya wah kardigannya bagus ya Iya bagus sekali dari Soekernopo gitu Betul Oke nih, tadi gimana setelah kesini melihat Fashion Today, semoga saja di acara kali ini Teteh Tehlaras bisa banyak berbagi nih dengan punya sahabat terabis semua ya Nah ini kan temanya untuk episode kali ini adalah tampil matching dengan fashion kekinian Nah kalau ngomong-ngomong tentang matching ini memang seperti apa sih tips atau cara mix and match agar kita itu bisa matching menggunakan atau kerudung? Kalau matching menurut aku itu serasi ya Jadi dari apa yang kita pakai mulai dari yang ada di rambut mungkin aksesoris untuk kerudung, juga baju, celana, sepatu, tas, segala macam itu serasi Dalam artian yang penting enak dipandang sih Jadi gak usah ngikutin tren-tren kayak gimana gitu ya Karena kebanyakan orang-orang justru kalau misalnya ngikutin tren kan tren cepet ya Cepet berubah bahkan ada yang sampai balik lagi ke tren yang zaman dulu Tapi ada yang justru ngikutin tren malah jadinya dia gak pede malah jadi gak cocok Yang penting sih pede aja dulu Jadi malah nanti saltum ya Nah bener, bawaannya jadi kayak kok kaguk kayak ngelihatnya ya Ya padahal dia hits banget nih lagi kayak trennya lagi hits banget sekarang Tapi ternyata gak cocok di dia karena bawaannya gak pede Yang penting matching karena serasi yang dipakai dan pembawaan dari kitanya pede Dengan pede jadi akan keluar sendiri Orang juga ngeliatnya jadi bakal asif betulnya Mantos kan Tapi kalau menurut Telara sendiri Kira-kira fashion apa sih yang sangat mudah di matching kan? Kalau saya sehari-hari dari head to toe yang paling enak di matching mix and match segala macam Tas Mas Kenapa tuh tas? Emang mudahnya gimana sih? Kalau tas itu kita bisa pilih dua Kalau saya pribadi kita bisa pilih satu yang tenada Terasi itu dengan outfit kita hari itu Atau yang kedua justru kita keluar dari nada baju dan pakaian yang kita pakai Keluar dari situ tapi justru jadi pusat perhatian disitu Mungkin saya biasa pakai kalau aman biasa orang hitam Tapi kan terkena suka juga pakai merah cabe Wah itu lucu juga Tapi kalau misalnya warna tas apa sih yang bisa mix ke semua baju Mungkin lebih aman lah mungkin Kalau misalnya dari Karena saya bisnisnya tas Kebanyakan orang merasa aman kalau warna hitam Karena bisa mix match maya Tapi kalau saya lebih suka warna nude Nude itu coklat Tapi krem gitu ya Coklat mudah ke krem kan Karena kan kalau hitam itu sangat bold ya Jadi tapi kalau warnanya salem pake yang hitam Nanti malah tak berlaku rari Ya kalau saya sih pribadi lebih sukanya ke arahnya nude Oh gitu ya Tapi kalau menurut Elana sendiri Emang ukuran matching itu gimana sih? Mengukur matching gaknya gitu? Kalau matching, kalau kita konteksnya adalah matching Berarti serasi, senada Jadi kalau matching itu mungkin ya Kalau menurut pribadi saya Matching itu berarti warnanya gak jauh-jauh beda lah Mungkin kita main di gradasi aja Atau kita main pastel Tapi nanti ada warnanya Mungkin celananya agak-agak Kalau main putih hitam ya disitu aja jadinya Kalau matching arahnya disitu Oke oke Tapi kalau menurut Elana sendiri ini Sistem tabrak warna itu Apakah bisa dianggap matching? Ini kan lagi musim ya Tabrak warna ini gimana? Ya Kalau tabrak warna Itu satu trend itu sendiri ya Kalau disebut matching Pasti enggak Karena ada yang bisa pake atasnya polka 2 Bawahnya garis-garis Ada juga yang kotak-kotak Bentrok lagi sama floris Segala macam Balik lagi ke personal setiap orang Kalau dia pede Pasti bagus Tapi sesuai personal itu juga Ya betul Tapi kalau matching Pasti enggak matching Kadang-kadang ada yang bikin sakit mata Melihatnya Tapi enak aja dilihatnya Karena bawaan orangnya fun Bawaan orangnya pede Jadi Ya bagus ya gitu Karena karakternya juga dia menunjukkan seperti itu Ya betul Ya tapi kalau telara sendiri Karakternya gimana nih Kalau dalam occasion Kalau saya cenderung Cari aman Soalnya Hmm Apa ya Tergantung sama occasion Tergantung sama acara yang mau diada semingguin Kalau misalnya emang Kumpul sama temen-temen yang emang Temen-temen yang fashionable Oke Ikutin kesana Tergantung saya mau ketemu sama siapa sih Oh Oke Tapi kalau boleh tahu nih Ada enggak tips Mungkin buat serba serabis Untuk memancing fashion Tips-tips sederhana gitu Misalnya Kalau dari saya pribadi Misalnya kita mau berangkat Ke kampus lah yang santai Terus Kayaknya kurang oke nih kalau jangan pakai blues Atau t-shirt Terus jalan jeans Atau jalan lambahan Biasanya saya akalin pakai Aksesoris kalung Kalau kalung asik Jadi enggak terlalu monotone Tapi Enggak mencolok juga Tapi tetap fashionable Main di kalung Atau kita main di tas Hari ini ketangnya lagi Iya Habis bagus Karena memang tas itu kan sangat mudah Di misalnya Enggak mungkin kan wanita Enggak bawa tasnya Enggak Karena bawaan perempuan itu banyak Oke Ini sangat menarik sekali Ngobrolan kita kali ini ya Pasti sahabat-sahabat ingin mengetahui lebih banyak lagi Oke Kita lanjut di seminar berikutnya saja ya